Namanya Lardin Tanpa rasa ragu Jusman memakan paku-paku di hadapannya Pemandangan ini bukanlah hal yang aneh bagi keluarga Jusman dan tetangganya Karena sudah lebih dari 40 tahun warga gemarang Madiun Jawa Timur ini mempunyai kebiasaan unik Namanya Lardin Tanpa rasa ragu Jusman memakan paku-paku di hadapannya Pemandangan ini bukanlah hal yang aneh bagi keluarga Jusman dan tetangganya Karena sudah lebih dari 40 tahun warga gemarang Madiun Jawa Timur ini mempunyai kebiasaan unik Bahkan kakek 8 cucu ini yakin bahwa kebiasaannya itulah yang membuatnya tetap bugar hingga usianya yang ke-66 tahun Justru kalau sehari saja tidak makan paku Jusman mengaku tidak enak badan Pensiunan pegawai pemerintahan Kabupaten Madiun ini memakan belasan paku setiap hari Dia mengaku badannya akan terasa panas sesaat setelah makan paku Namun setelah itu ia akan merasa segar Jusman mengaku selalu memakan paku setelah mendapat nasehat dari seorang dukun Alasannya paku yang dianggapnya singkatan dari paling kuat tersebut akan membuatnya selalu sehat dan kuat Namun perkataan Mbah Dukun tadi ditentang oleh ilmu kedokteran Sebab sebenarnya kebiasaan Jusman sangat membahayakan bagi tubuhnya Sebab paku yang masuk ke tubuhnya bukan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia Meski kebiasaannya dianggap membahayakan Jusman mengaku tidak pernah merasakan sedikitpun gangguan pada tubuhnya Ia juga mengaku paku-paku yang ia telan akan mencair di dalam tubuhnya dan tidak pernah keluar saat ia buang air besar Inam Tohari, Madiun, Jawa Timur